Intro Halo Sobat Medkom Sekarang Olga Agata udah barengan sama Adriano Kalbi Lo halo gini dong Halo Sobat Medkom Oh Sobat Medkom ya? Iya namanya Sobat Medkom Jadi kalo selama ini orang kenal lo lebih banyak jadi stem comedian Terus abis itu bapak podcast Indonesia Ya oke Tapi lo lebih happy disebut sebagai apa? Stand up comedian aja Karena podcast kan juga tools buat ngejaga Yang udah ngikutin gue tetep stay Jadi kalo gue bikin acara Atau ada jokes-jokes baru Bisa langsung gue taro disitu Tapi kemarin abis ini juga kan tour ya? Gimana rasanya tour akhirnya? Ya happy karena Udah hampir 2 tahun ya Terus materinya mulai jadi Udah 2 titik Masih ada 3 lagi Jogja Bali Jogja Bali Jakarta Ya seneng aja gitu Kemarin kotak kedua sih lebih baik dari yang pertama Jadi semoga akan jauh lebih baik Jadi di Sobat Medkom waktu aku SMA Kaka Kakak ini pernah ada di sekolah aku jadi stand up comedian gitu kan Dan itu udah lama banget Berarti lo total udah berapa tahun di industri stand up comedy? Mulai stand up itu 2011 Mulai iseng open mic Mungkin acara itu mungkin 2013 13 Iya kan gue lulus 14 kan Iya jadi osis dulu tuh Angkatan-angan gue osis gitu tuh Kita bikin acara Tapi kalo mau gue puji-puji dikit nih Gak beda jauh kok sama dulu Oh iya terima kasih Kayak sama ah gue nya aja malanya yang tambah tua sekarang Terus gimana ngeliat industri stand up comedy sejauh ini? Udah makin berkembang atau gimana menurut lo? Kayaknya ya makin terus berkembang ya Maksudnya tadinya yang cuma komunitas Terus tadinya cuma ada acara TV yang mengadakan ajang pencarian bakar Terus TV juga yang punya acara stand up reguler Terus kayaknya kalo di TV nya udah mulai menurun Ya masih ada sih beberapa yang masih makin Tapi off air nya tuh jalan terus Pelaku-pelakunya makin mature Terus mereka juga udah mulai terlibat di industri hiburan yang lebih luas lagi gitu Terutama dalam movie production nya jadi sebagai talent, sebagai director, sebagai writer gitu Maksudnya mereka jadi Komedi, aku konsultan Ya komedi konsultan Ya banyak banget gitu Jadi sebenernya kalo mulainya jadi stand up comedian Itu banyak banget peluang kedepannya MCD gak apa ya? Ya banyak Kalo lo sendiri berasa kayak benefitnya setelah lo jadi stand up comedian itu apa? Benefitnya Benefitnya ya pasti Ya menyuarakan pikiran Confidence pada saat menghadapi orang lain kalo dalam business setting segala macem Abis itu kepenulisan itu akan jauh lebih cepat gitu Karena komedian sendiri kan basic nya dia harus menulis Dia harus menampilkan theater of mind di orang-orang Jadi itu kepake banget kalo misalnya dalam movie production dia making scene Itu jadi lebih gampang Makanya ujung-ujungnya banyak yang ke arah situ juga gitu ya 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 Tapi kalo di stand up comedy itu kan semua bisa dipelajari Jadi sebenernya bener gak sih kalo orang bilang semua orang bisa jadi stand up comedian? Atau harus ada gif nya? Semua orang bisa jadi stand up comedian Semua orang bisa jadi stand up comedian Emang gak apa aja dibalik itu yang kita gak tau nih? Yang gak tau adalah Mungkin ada beberapa orang yang menurut gue sangat gifted Dia dengan improvisation skillnya dan MC skillnya sangat tinggi Orang-orang itu sangat gifted dia tanpa perlu ada bank of material Tapi buat yang gak punya itu dia harus nulis dan dia harus nyoba ke audience gitu Kita ada ajang open mic yang bisa diikutin Dan di open mic itu kebanyakan 80% gak lucu Oke Jadi kayak dikasih 7 menit sampe 10 menit Kalo you're having a good night gitu Kayak ya syukur-syukuran dapet 3 menit yang lucu daripada 10 gitu Jadi 7 menitnya tuh gak lucu Atau kadang-kadang lebih parah ya Cuma 30 detik yang lucu yang lainnya gak lucu So untuk nabung itu terus menerus Sampai akhirnya itu ready buat dibawa ke acara berbayar atau acara tunggalnya Itu proses yang sangat menyakitkan Dan painful Painful banget maksudnya Apalagi kalo udah acara korporat gitu Wah udah pasti gak lucu deh Tapi kalo karena mereka nya kayak agak susah dia juga bercanda gitu Atau emang lo susah untuk cari materi yang sesuai sama mereka? Ya settingnya kadang-kadang gak semua orang siap untuk kayak Oke gue mau dengerin joke nih gitu Banyak banget yang gue pengen nyewe penghibur aja gitu Oke Dan untuk switch kayak gitu gak semuanya orang ini Lagi sambil makan ambil apa Jadi kadang-kadang jokesnya suka kelewat gara-gara gak fokus ya orang ya? Atau kayak berusaha so akrab terus Semua orang kayak Kenapa sih lo so akrab? Apaan sih lo gitu? Jadi yang paling sering lo dapetin tatapan apaan sih lo? Atau gak lucu deh lo? Iya lah Dua-duanya? Dan itu traumatis Ternyata Itu gak hilang kayak 2 bulan, 3 bulan gitu ya Ada yang pernah ngatain langsung gak? Kalo cuma tatapan kan emang kadang orang gak bisa kontrol ya Kalo ngomong Gak locok bang Gitu ada gak? Ya ada sih pasti ada Ada di depan lo lagi open mic terus ada gitu? Ya cara berbayar juga pernah Oke Sakit ya? Sakit banget Dan itu kayak Gak akan Malam itu gak akan keluar Keluarnya tuh nanti pada saat kayak 3 hari kemudian lo lagi nyupir gitu Terus lo kayak Top sale balik Oh my god jadi inget joker Terus Tapi kan lo 11 Eh berapa tadi? Dari 2011 ya? 2011 8 tahun? 8 tahun Nah apa yang bikin lo bertahan 8 tahun? Ehm Gue comedy geek aja sih Maksudnya gue seneng banget Nge-craft Dan kayak Ayo kenapa itu bisa lucu ya? Merhatiin orang Ehm Memang Seneng aja gitu Membuat Tertawa Jadi Orang kan ada nature-naturenya Tergantung touchnya dia tuh apa Ada orang yang memang tulisannya tuh dramatis gitu Ada orang-orang yang tulisannya sangat menyeramkan Ehm Ya gue sangat seneng Ehm Membuat joke aja gitu Oke Dan itu Menurut gue Form seni yang paling Di industri kreatif menurut gue yang Paling independen dalam artian gue gak gitu banyak perlu Ehm Sinkronisasi dengan pihak lain Beda dengan Movie production gitu Atau Waktu gue jadi Ehm Sebelumnya penulis iklan Banyak banget pihak yang harus kayak Oh ini gak sesuai brief Ini harusnya begini Ehm Banyak titipannya ya? Ehm Ya titipannya lo Terus kalau movie production lebih ribet lagi Oh sponsorship gimana? Ini apa? Ehm Ehm Itu bentuk yang paling independen aja gitu Gak diganggu gugat gitu Oke Nah pernah gak? Eh bukan pernah gak? Ini biasanya kalau jadi startup komedian Bayangin yang sekernodong gitu Gak sih? Eh bang ngelawak dong bang gitu Oh iya iyalah Terus lo bisa gak? Gak bisa Karena harus Kenapa menurut lo Itu gak bisa untuk dipaksa tiba-tiba muncul? Ehm Ada yang bisa Soalnya kayak Ehm Kalau lo inget dulu Di sekolah lo gitu Di kelas lo ada yang Klas clown gitu ya Batu kelas Menurut gue dia bisa Tapi gue bukan klas clown Gue bukan orang yang banyak bicara Kalau kumpul keluarga Gue juga biasanya cuma mojok Di belakang Gak Ehm Ini gue cuma merhatiin banyak orang Tapi banyak orang-orang yang bisa Take center stage kapan aja gitu Ya anak tongkrongan Anak apa tuh Dia Menurut gue dia bisa Tapi Gak bisa Bukan-bukan tipe yang Jadi kayak jangan dipaksa Kesemua secara komedi Artinya bisa ngelawa kapanpun gitu ya Iya Ya itu Ya gitu Nah terus Ehm Lo kan juga memakai platform Podcast Buat Menyalurkan komedi-komedi lo kan Dan itu berawal dari Berawal dari Tadinya Ehm Memilih Ehm Punya program TV sendiri Ehm Terus masih tampil di TV berapa kali Ehm Terus Punya Siaran radio Dan punya programnya sendiri Ehm Terus dua-duanya ini Udah gak ada lagi Terus gue harus mikir kayak Aduh medium apa ya Yang Yang simple Yang bisa gue lakuin rutin Hmm Terus orang-orang pada mulai sering vlogging Tapi kayak Vlogging mahal ya Modalnya gitu Kamera kudu bagus Baer editor Terus Ehm Gue banyak ngedengerin Podcast luar negeri Ehm Kayaknya ngelakuinnya aja seru kali ya Ehm Ehm Ya udah tapi waktu itu masih terbatas banget Waktu itu masih cuma bisa diakses Ehm Dari Apple ya Ya Apple Podcast Oke Nah Lo mau mulai podcast lo sendiri Itu dari tahun berapa berarti? 2015 Itu belum-belum ngetrend ya Di sini ya Nah ini gue bingung nih Kan itu belum ngetrend deh Terus lo bikin itu Dengan harapan apa? Emang ada yang dengerin Emang orang kayak Apa sih ini gitu loh Ehm Lebih desperate daripada punya harapan sih sebenernya Ehm Sedih Ya karena Tadi gak ada opsi Ehm Ya udah ngelakuin itu aja dan Ehm Ternyata ada aja tuh gitu Ada aja yang dengerin gitu ya Ada aja gitu ya Dari cuma Seratus Tiga ratus And then Oh bahkan mau lo jadi seratus Itu gak bikin lo jadi mager gitu? Engga sih Oke Karena Karena waktu itu Gue tuh dulu sebelum sekarang bisa bikin tur apa segala macem Ehm Karena jarang Ehm Ada di TV dan di undang-undang Gue kalo bikin acara off air Acara gue cuma buat 100 atau 150 orang Oh Oh Jadi kalo 150 orang itu balik Ehm Udah gue udah happy Oke oke Gue gak berpikir panjang Eh udah gue happy lah pokoknya ada 100 orang Oke Gue bisa jaga 100 orang Terus jadi 300 Terus jadi apa Terus Ehm Rata-rata Ehm Dia di belasan ribu lah Belasan ribu kan Jadi dari 100 jadi belasan ribu Iya Proses lo nungguin tuh semua Tetep gak mager gitu ya Walaupun Engga Engga Karena Tadi Karena gue bener-bener Gue comedy geek aja Kedua Ehm Gue seneng gitu ketemu orang Ngobrol Cari mindsetnya kayak apa Jadi gak pernah Ehm Gak pernah Males aja Dan gak ada yang ngatur juga kan Gue harus gini atau apa Gak ada apa-apa Tapi plan lo kedepannya Podcast lo bakal lo apain rencananya? Gue pengen Gue pengen bisa live Ehm Ya udah kayak talk show Langsung live ngundang penonton dateng kita Ehm Intimate Ehm Dan itu bisa di live streaming atau Apapun itu Ehm Gue pengen bisa Maksudnya sih udah bisa sih gue aja Males ngulik teknologinya Ehm Kayak Long distance phone dan apa Ehm Gitu-gitu sih Nah ini kan sekarang juga lagi banyak kan Orang yang upload podcastnya ke Youtube juga Gitu-gitu kan Jadi podcast tapi ada visualnya juga Iya Kalo menurut lo sendiri ini kayak Menyalahi kaedah podcast gitu gak? Enggak sih Yang sulit dari pada podcast sekarang Sistem monetizingnya belum menjadi sistem monetizing seperti Youtube Youtube Ehm Gak tau kenapa Ehm Ya mungkin kalo sekarang platform terbesarnya Spotify gitu ya Spotify bisa melakukan monetizing itu terhadap artis musik Tapi dia belum melakukan rambut Ehm Dia belum melakukan sistem monetizing itu ke content podcast Padahal kan dia dapet content juga gitu Iya Dia gak Itu yang gue gak ngerti sih So Kalau mau gak mau cara survive nya adalah Ehm Iklan Enggak taro itu ke Youtube Oh Kalo misalnya ada iklan adlib yang dapet langsung gini-gini ya Itu udah segi lo Nah Kalo menurut lo sekarang podcast tuh bakal menjanjikan segitunya gak sih? Atau tetep kalah sama yang ada visualnya? Enggak Gue Akan jadi berbeda Karena Ehm Dari semua Ehm Penemuan Teknologi yang works itu semuanya esensinya adalah waktu Oke Jadi kalo lo bisa menghemat waktu orang Oh Lo akan Lo akan Drive Audio adalah bentuk yang bisa lo lakukan sambil lo melakukan aktivitas lain Which is yang gak di Justru itu jadi kekurangannya audio visual Iya Jadi dia akan drive Jadi bisa lo lakuin lagi commute Lo lagi olahraga Lo lagi apa It's something yang Ya dia akan ada aja gitu Oke Jadi untuk industri nya aman-aman aja ke depannya ya? Iya aman-aman Bakal lebih boom dari ini gak sih kan kalo kata orang 2019 tuh tahunnya podcast 2020 bakal masih tahunnya podcast gak? Gue Gue malah merasa ini belum sampai titik boom Belum ya Tapi sekarang udah banyak Iya pelakunya mulai banyak Tapi maksudnya Industri nya belum Berputar semua Contoh misalnya gini Ehm Sistem Aduh ini jadi teknikal ya Sistem Apa namanya Ehm Analytics nya Dia belum canggih banget dan dia belum bisa menjadi Satu hal yang Reliable Untuk Para brand Oh buat tap in ke situ Once itu Menjadi reliable Dan brand bisa melihat Ehm Baru tuh ntar akan terjadi tuh Brand investasinya Masukin ke podcast Masukin ke podcast Selama ini bayar youtuber Nanti bakal bayar podcaster gitu-gitu ya Berarti ya Trend nya Iya mau gak mau Karena youtuber kan Gak mungkin nuruin harga dong Iya Dia akan naik terus kan Sedangkan podcast nya industri baru Iya Jadi kayak Harga bersaing gitu ya Tapi sekarang banyak banget orang-orang bikin podcast Dan Menurut lo penting gak sih ada validasi nya gitu loh I mean kalo kayak Twitter kan ada verified nya ya Instagram ada verified nya Hmm Penting gak ya Atau kayak Enggak lah semua orang berhak kok buat bikin podcast Iya semua orang berhak buat bikin podcast sih Ehm Gue gak tau apakah pengaruhnya verified Tapi yang pasti Buat gue Ehm Ini kayaknya eranya Lo harus Target lo tuh micro-micro Hmm Jadi Ehm Udah kecil harus lebih kecil lagi Dan Ehm Bisa diliat kok kayak Guh Mari lihat ada Ehm Uus gitu Unpar sama Unpar Itu akan Akan rame banget Semangatnya tuh semangat community banget Oke Oke So if they know Ehm Secara Ehm Psychographic Atau bahkan Kalo geografi harus itu Psychographic nya kayak apa ya Hmm Dia akan dapet audiensnya sih Oke Ehm Misalnya Kalo ada yang bikin Ehm Pertarungan antara BSD dan Bintaro Gue yakin rame banget Iya Mesti akan ada tim Bintaro dan tim BSD gitu ya Dan itu kan cerita radio jaman dulu Maksudnya Ehm Prambors itu kan awalnya cuma Prambanan Ehm Borobudur Borobudur Mendut Ya Ya cuma teritori itu gitu Dulu banyak radio kampus Kita tau Ehm PSP dulu cuma buat apa Ehm Dono Casino Indro dulu di mana gitu Iya Dan Kita akan balik lagi ke spirit itu Ehm Trendnya muter ya Trendnya muter Ehm Karena sekarang radio Ehm Cakupannya udah sangat luas Ehm Audiensnya berubah Layan Layanan musik streaming udah banyak Ehm Ehm Jadi orang gak Mengandalkan radio lagi untuk mendapatkan informasi lagu-lagu terbaru Oke Dia akan switch Oke Gue akan cari personality yang mau gue ikutin Ehm Personalitynya dikurangin kan Banyak banget yang bikin program 10 lagu tanpa iklam Ehm Ehm Itu akan Dia akan kebagi tuh Oke Karena ya udah Semua orang bisa ngeakses musik streaming Ehm Bukan itu yang jadi jualan utamanya lagi gitu ya Bukan Nah kalo orang pengen bikin podcast Ini kan Persaingan udah mulai lumayan tuh kan Ada banyak yang bikin kan Menurut lo Hal pertama harus diperlatiin apa Karakter diri sendiri Apa yang bakal dijual Atau targetnya Atau apa Ehm Itu semua berkesinambungan ya Kayak tadi misalnya Ehm Menurut gue kejar micro-micro Once lo dapet micro-nya Topiknya apa Lo akan dapet audiensnya Dan Mau gak mau Personal itu lo akan ada disitu gitu Ehm Kayak tadi misalnya kita bagi wilayah gitu Bintaro BSD Atau Masalah kampus Umpat-umpat Ehm Misalnya SMA mana SMA mana Terus Ehm Kompetisi Libala Liga Basket Pelajar Atau apa Masih banyak banget area yang Belum kecantong Ehm Dan mau gak mau kayak Gue gak mungkin ngomongin Ehm Ehm Ya gue udah tua gini Maksudnya gue ngomongin apa Tahun berapa yang ngomongin Iya sepertinya Lari-lari percaya gitu Maksudnya Ehm Kesempatannya akan banyak kayak gitu sih Gitu Gue kalo di luar negeri bahkan Ehm Gue lari aja ngikutin fitness instructor Podcast Jadi dia akan kayak Oke treadmill lo set Kita lari 30 menit ya Threadmin lo 2 menit pertama speednya segini Dan lo akan ikutin gue Sampai ntar gue harus ganti speednya Lo kayak ada temen yang lo dengerin gitu ya jatuhnya Yang mau mulai dan mereka ngerasa Aduh tapi Ehm Kemampuan berbicara gue tuh gak bagus Gue ngomongnya pelo atau gak belibet Atau gak punya kemampuan public speaking dan lain-lain Menurut lo gimana? Menurut gue jalanin aja Karena nanti konsistensi yang akan memperbaiki itu Kalau Oke konsistensi adalah kunci ya Kayak Gue waktu awal Semua Omongan tuh di transkrip Jadi gue kayak Ngebaca gitu Oke Karena gue pun juga bukan dari orang yang Biasa di depan dan berbicara Abis itu Yaudah gue Oke gue kayaknya bisa nih Conducting setengah jam Abis itu dengan 10 poin aja Terus dengan 5 poin aja Oke gue Akhirnya Gue bisa gak ya berbicara Udah ngikutin insting gue aja Ya possible ternyata gitu Jadi latihan dulu aja gak apa-apa Jangan takut dulu gitu ya Menurut lo lebih penting Kayak oke Gue jalan dulu aja Atau at least lo ada konsepnya Lalu mau gimana? Jalan dulu aja Jalan dulu aja Kayak Potis gue pun juga Beberapa kali mengalami perubahan bentuk Yang tadinya Oh ada di cacah per segmen Tadinya menggunakan opening jingle atau enggak Tadinya menggunakan arus adapter kambing rapi atau enggak And then sampai ketemu kayak Ah udahlah gini aja Gitu Oke Trial and error aja Gitu Karena toh Gak semenakutkan Itu kok awal-awal Maksudnya kayak Ya paling berapa sih yang dengerin kan Paling 20 orang Tapi emang iya ya Itu kayak sibuk di kepala sendiri aja Iya Ah nanti kalo orang ngatain gue gimana Padahal lo yakin berdidengerin Iya Nah tapi justru itu kan ketakutan orang juga Takutnya gak didengerin Atau gak apa-apa Coba dulu aja yang penting Iya Itu kan kayak anything in life aja Maksudnya Lo gak boleh karena ketakutan yang diciptain sendiri aja Iya Jalan aja Tapi kalo gue baca dari Atau gue tonton dari kisah-kisah orang yang udah berhasil di industri Emang kebanyakan nyoba dulu aja sih Iya Kayak Radit bikin youtube kan bikin aja dulu Itu pada saat itu kan youtube juga belum ini kan Iya Nah lo dulu juga bikin podcast gitu kan Iya bikin aja gitu Terus kayak Wah adanya ternyata Yang dengerin ini gitu Dan Udah menyenangkan Terus Bikin korespondensi Yang bisa gue bacain dan apa So Ada involvementnya Ya gitu sih Kalo top 3 Podcaster Indonesia yang lo suka Siapa? Eee Tapi di luar diri sendiri ya Kan biasa gue Gue dan gue Eee Eee Tiga podcaster Eee Shega Rio Eee Eee Iqbal Subjektif Sama Bobby Mullen Eee Bobby Mullen Rio Oke Yang Boker ya Oke Kenapa-kenapa mereka Yang lo cari tuh apa sih kalo dengerin podcast biasanya Eee Yang gue cari Yang personal Maksudnya It doesn't sound like Eee Lo juga dari radio gitu Eee 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 Smiling voice tuh menurut gue Menurut gue itu Eee 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 Gak kedengeran genuine Gak kedengeran kayak temen lo Eee Gue pengen kedengeran kayak temen gue Eee 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 Dia tau lah cara ngemix itu dengan Eee Eee Mungkin followingnya juga Eee 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 Mereka ilang dan dinanti Eee 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 terutama mula nama rio, kalau rio dengan parenting dan apanya, dia gak berusaha membahas sesuatu yang dia gak ngerti satu dia tentang tech, dia punya 30 day of lunch, dia gak tech doang sih, dia inspiring people sama parenting jadi sebenernya jangan cari topik yang lu bahkan gak kuasai cuman just mix the current atau itu berpotensi market gitu-gitu ya justru yang kayak tadi, yang micro-micro aja gitu sama yang paling deket sama diri lu sendiri sebenernya biar gampang untuk dikembangin segala macem gitu ya kalau podcaster luar? podcaster luar, gue harus top 3 mau cek contekan dulu? gue harus cek gue sih silahkan silahkan komedian favorit gue, bilber, dia punya monday morning podcast gue suka ada lagi dari bbc, itu infinite monkey cage, itu tentang sains gitu fisika kuantum gak tau kenapa gue seneng dengerin mereka serius ya topiknya kali ini satu lagi ada juga modern day philosopher gitu dia ya udah gak nginterview orang-orang yang dia merasa kayaknya dia pemikiran udah sampai ke yang filosofis sekali gitu menurut lu berarti podcast anakan dia nyari materi sendiri atau collab-collab sama orang lain? lebih efektif yang mana? itu sih tergantung ya, lu bisa monolog bisa berdua lu bisa in groups gitu gue rasa yang terima rapor juga rame iya, rapor tuh berempat ya? berempat dan itu anak-anak radio lama juga iya, Reza, Anka, Radini, Abigail Abigail itu sih tergantung ya gak tau gue kalo masalah efektif kalo lu tidak nyaman berbicara sendiri dan lu punya temen tandem, why not gitu? jadi jangan karena, oh idola gue rapot gue harus nyari 3 temen gue lagi ya gak harus gitu ya berarti ya iya gak harus takutnya kan gitu kan orang-orang kalo idealnya siapa cenderung ngikutin ke arah situ jadi gak harus sebenernya lu dijulikin sebagai bapak podcast Indonesia itu kebanggaan atau hinaan menurut lu? ya itu awalnya dari ledekan itu awalnya dari ledekan karena gue waktu itu lagi ngomongin tentang gue gak mau jadi orang yang lu tau kan yang misalnya pemerkasa baik to work gitu terus begitu populer dia udah gak sepeda lain ah dulu tuh gue yang mula itu blablabla i was being that character sebetulnya waktu itu gue lupa gue lagi ngomongin apa joke-nya adalah itu bahwa ntar gue yakin nih ada one day semua orang podcast-nya gue udah gak boleh seenggak podcast dan gue akan jadi orang tua yang bitching gitu bilang kayak ah dulu gue yang mulai gue nih bapak podcast Indonesia blablabla blablabla terus lagian kalo digelarin bapak podcast Indonesia tuh kayak anjir nih gelar yang gak ada harganya banget ya karena menangnya menang WO gitu gak it's not because you're the best lu cuma karena ada duluan aja iya 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 dan itu tiba-tiba kecantol menjadi sebuah jadi yang lucu tuh kalo gue ke event dan dia gak gitu tau background gue mengintroduce bapak podcast Indonesia tuh dengan sebuah kebanggaan padahal itu sih ledekan iya iya awalnya kan udah diledekin kan karena ledekan itu jadi lah dia bapak podcast Indonesia siapa gitu kok sih semua di audiens kayak siapa bapak podcast malah belum tentu audiensnya dengerin podcast iya makanya makanya jadi kayak lucu lah tapi lu mau gak disebut itu atau gak bisa ada mendingan gitu gak gue suka kasih nama MC nya karena dia pasti di konteks mindset yang berbeda kan dia kayak melakukan tugasnya dan kayak ketipan dari LO nya pokoknya di highlight ya bapak ini Indonesia gitu ya dia kayak oh ya ini bapak Indonesia dia dia bingung audience bingung gue aja kayak apa kayak gini sih jadi gak perlu embel-embelnya yang penting ya kalo mau dengerin dengerin podcastnya gitu ya betul berarti ke depannya kalo tawarkan di podcastnya kayak tadi lo bilang ya udah ya dan ada ini gak sih tips-tips mungkin buat orang yang baru mau mulai podcast menurut gue tips paling G2 adalah mulai aja semua itu trial and error suggestion yang paling bagus adalah coba menjadi sangat ya micro-micro gitu cari deh gitu maksudnya lu dan formatnya bisa macem-macem gitu lu bisa bentuknya debat gak semua harus kayak gini kayak kita bikin perdebatan receh aja misalnya tim bubur diaduk sama gak diaduk maksudnya banyak banget iya format-formatnya berarti yang bisa debat debat terus abis itu apalagi lu bisa sendiri lu bisa duet lu bisa in groups kalo untuk topik-topiknya kalo debat tuh kan lebih kayak tim ini atau tim ini kalo topik-topik lainnya misalnya apa misalnya ya tadi kayak per kampus kampus mana-kampus kemana terus liga mahasiswa liga pelajar terus atau kayak horor horor juga bisa ya horor betul cerita pendek cerita Zodiak Zodiak kalo lu anaknya Zodiak banget tuh bisa tuh bikin tentang itu terus jadi gak ada alesan kayak aku tuh gak temenan sama artis aku gak bisa ngajak collab gak apa-apa kan bisa sendiri juga kan iya dan once once itu menarik lu pasti akan diajakin gitu gak apa-apalah agak pansos sedikit gitu iya iya it's okay gitu tapi pansosnya setelah direkenai jangan ngedor-gedor pintu orang kayak ini siapa lagi bisa aku tuh podcast ini lo kajan gitu ya gitu udah kurang lebih jadi mulai aja ya nanti kalo pengen berguru lagi bisa ke instagramnya di adrianokalbi kalo pengen diri podcastnya bisa dimana di spotify apple podcast dimana-mana ya cari aja namanya google podcast podcast awal minggu oke lah sobat medkom jangan lupa buat subscribe terus juga share videonya biar makin banyak orang yang ngerti tentang podcast juga dan jangan lupa di like sampai ketemu dadah